musik 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 Anda adanya gak kalau searchnya di Bukalapak ada berubah gitu ada update gitu? ada? jadi mungkin Om Tante sekitar bulan Februari itu ada update jadi di Bukalapak ada beberapa perbaikan lah ya entah itu perbaikan positif atau negatif di sisi seller nanti kita tinggal ngikuti aja sesuai dengan rumusnya yang di aplikasikan oleh Bukalapak jadi kita atau saya ya pak? saya ingin menyampaikan yang sudah saya coba riset sama teman-teman ada beberapa teman yang dari komunitas yang saya ajar untuk ngetes di searchnya Bukalapak ini yang saya sampaikan hari ini adalah yang sudah kita coba pakaikan jadi nanti Om Tante juga bisa coba untuk tes nanti di produknya Om Tante apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak ya nanti kita share di group gitu ya jadi nanti kita biar sama-sama kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada perbaikan ya nanti kita coba tes apakah benar atau tidak soalnya kalau produk kita tidak tampil di halaman penjara Bukalapak produk kita tidak lalu entah dengan cara promosi berbayar atau dengan yang yang organik yang kita hanya pakai bus ataupun tanpa baik yang akan kita bahas hari ini ini mungkin materi kelas saya sudah ikut kelas selapa intermediate basic yang lulus kelas selapa jadi apa lo sebenarnya kalau kamu kaya gak jadi fokus kita hari ini ini adalah bagaimana produk kita bisa tampil di halaman pertama Bukalapak untuk yang organik bukan saya tidak membahas yang promote bus kemudian yang termurah kemudian yang lain-lainnya jadi kita cuma membahas yang ini yang relevansi yang belum tahu defaultnya di Bukalapak itu shortnya berdasarkan relevansi mungkin ada yang belum tahu kalau yang sudah tahu elefansi ini jadi elefansi itu apa jadi di luar dari termurah termahal kemudian diskon terbesar terbaru terlaris nah elefansi ini kita punya kesempatan yang sama sebenarnya jadi kita punya kesempatan yang sama baik kelapa baru atau kelapa lama produk kita bisa tampil di halaman depan Bukalapak jadi ini algoritma yang dulu di kelas kelapa kita sudah belajar ini jadi dulu judulnya harus pendek kemudian ulasannya harus di atas tiga kemudian feedbacknya harus 100% penjualannya juga harus matis kemudian kita tinggal bus kemudian 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 kemudian